Kenapa mungkin om secinta itu sama kopi om? Udah terbiasa ya, dari dulu. Kadang dua kali, kadang bisa sampai tiga kali kopi. Ada sakit-sakit lambung waktu om, mungkin om akan selasain kopi kan begitu tinggi nih. Iya, selama dua, tiga cangkir itu wajar lah, masih bagus. Tapi kopinya pake gula kah om, atau cuma kopinya? Sedikit, saya mulai kurangin gulanya, tapi masih pake. Katanya gak bisa semangat aktivitas kalo belum ngopi om, apa itu bener-bener? Itu kebezaan dari kapan om, apa? Dari muda emang apa? Dari muda, dulu udah ngopi. Ada menu favorit kopinya gitu gak? Ada kopinya arabica mungkin, espresso apa-apa? Tentu, dari dulu berganti-ganti ya, terus sampai ke kadang menom arabica, kadang campur arabica dan robusta gitu. Sekarang lagi suka apa? Sekarang campuran antara robusta dan arabica. Oh ngeracik sendiri berarti? Ngeracik dong. Ngeracik dong. Kalo kemana-mana? Ngergiling sendiri. Kalo keluar kota juga saya bawa tuh alatnya. Kemana bawa kopi gak sih om, hari ini bawa kopi gak? Enggak, kalo disini kan deket. Berarti kopi sendiri jadi ritual om buat menjalankan aktivitas? Untuk sendiri aja. Sendiri dan mungkin temen-temen kali ya. Duduk kalo lagi mumpul. Itu setiap kali pengen manggung atau yang? Ada ritual minum kopi gak sebelum manggung? Waktu manggung ya. Di sela-sela itu ya. Oh sela itu. Semacam ritual itu ya. Kan biasanya kita nginep 2 malem di suatu daerah pagi tuh. Ya sebelum manggung ya ngopi dulu. Habis manggung kan nasih ngopi lagi. Tapi orang asyik yang dirasakan apa sih om? Asyik dari kopi itu apa sih yang dirasakan? Mantap. Bikin seger ya om? Bikin melek. Jadi omnya merabain dan kerabain ini apa? Ntar ikut kita dari sini kan? 2-3. Tidak.